Intro Baik, Sportifiers, banyak orang menanti dan menunggu komentar Bung Toel tentang pertandingan tadi malam, di mana Indonesia berhasil menahan Saudi Arabia 1-1 Well, apa komentar Anda? Yang pertama, apresiasilah, karena secara hasil bisa mencuri satu poin di Jeddah, di kandang Arab Saudi Jadi itu hasil positif sebagai awal kampanye Ronde 3, Ronde 3 Itu bagus, kalau dari sisi hasil Oke, dari catatan sepak bolanya Indonesia main dengan pola yang sangat cenderung kuat bertahan, 5-4-1 Jadi kalau hilang bola, langsung pasti turun ke wilayah permainan sendiri Bagaimana caranya ambil bola, rebut counter attack Keberuntungan ada ketika misalnya blunder Martin Paes menghasilkan penalti dan berhasil penalti digagalkan Artinya memang ada keberuntungan di kita, heading pemain Arab juga membentur tiang Tapi overall, dibalik semua keberuntungan itu memang menurut saya sih ada upaya lah Upaya kerja keras, apresiasilah untuk kerja keras mencuri poinnya itu Jadi kunci suksesnya apa? Kunci sukses? Satu poin ini, lebih kepada pilihan strategi bertahan Strategi bertahan? Ya Anda tidak melihat ada strategi lain Karena selalu itu yang Anda bilang, kita pandai bertahan Saya nggak akan pernah heran soal strategi, karena apasih akan seperti itu Apalagi kalau lawan yang lebih, levelnya dianggap lebih punya nama besar, reputasi Makanya sebetulnya ini pertanyaan, pertanyaan untuk dipikirkan, pertanyaan logika, pertanyaan sepak bola Jadi kita butuh sembilan pemain naturalisasi di starter untuk bisa mencuri satu poin Untuk bisa menahan imbang dan main bertahan, lawan Arab Jadi artinya dengan sembilan naturalisasi di starter pun, kita mainnya itu bertahan dan hanya mencari hasil imbang Hanya mendapatkan Iya, dan memang mencari hasil imbang tujuan Oke Kemudian mendapatkan Karena kalau dari pola seperti itu kelihatannya memang target maksimal draw aja udah bagus gitu Dan tercapai Artinya realistis itu terjadi Karena kan kita pahami STI pun dia realistis Menghadapi sekelas Arab, nanti kemudian Australia di Jepang Iya kan? Jadi bagaimana kita mengukur bola, intinya gitu loh Kalau kita menguji pengetahuan bola kita, pemahaman bola kita, maka kita tanya Bagaimana mengukur sepak bola Indonesia Bahkan dengan sembilan naturalisasi pun Sebagai suntikan kekuatan, kita hanya main bertahan dan mencari hasil imbang Dan itu tercapai Siapa pemain yang Anda beri catatan khusus, terutama pemain-pemain kunci timas? Saya lihat yang menonjol, Captain Jay Izes sangat menonjol Karena kepemimpinannya di belakang cukup tenang Itu memberikan pengaruh besar lah buat teman-temannya di kiri kanan maupun di depannya Cocok ya dia sebagai Captain? Cocok kemarin sih Yang kedua Ragnar Oratman di depan Yang kelihatan ada kontribusi kerja keras dan ancamannya gitu loh Ada pergerakannya itu yang mengancam Arab gitu loh Martin Pais, Martin Paz bagaimana? Ya itu juga berkontribusi Dia kan boleh dibilang man of the match lah jadinya Ya artinya kalau man of the match punya gawang Kita kan banyak ditekan artinya Jadi dia sih oke Terus ya sih Nah cuman Oh ini adalah banyak bias orang Dari pernyataan saya yang soal tega-tega itu Karena itu kan sebetulnya pertanyaan tentang sepak bolanya Ketika PSSI, ketika Timnas menaturalisasi seseorang Yang prinsipnya kemampuannya di atas rata-rata Maka dia pasti akan jadi pemain utama Kan begitu Oke Satu kata untuk Timnas Wel saat ini? Percaya diri Satu kata untuk STS saat ini? Legang Satu kata untuk Martin Pais Debut yang proper lah, debut yang pantas Itu bukan satu kata itu Oh banyak ya Satu kata Untuk Martin Pais Langsung jadi hebat itu apa? Ini video, oh gak visi juga ya Kesan pertama yang mengesankan itu Martin Pais Kesan pertama menggoda Oke Kesan pertama begitu menggoda Selanjutnya Kita langsung